Tuh, geng ladyboy selalu live ngejelekin soli. Gini ya, Shay. Oh, jangan, jangan ngomong. Aku gak mau menghujat orang. Guys, gue bisa menyerang balik orang-orang yang menyerang gue. Nih, orang-orang yang menyerang gue, gue bisa menyerang balik dengan bulian, dengan hujatan dari segi serata ekonomi mereka, dari segi rupa dan tata kerama mereka, dari segi apa lagi. Gue bisa bully mereka balik. Tapi bukan berarti gue akan merasa gue lebih mulia dari mereka. Gak, Shay. Bukan begitu caranya di dunia ini. Mendingan gue diam. Kenapa gue ikut merendahkan orang seakan-akan gue lebih mulia dari mereka. Gak mau juga gue begitu. Gak mau juga gue begitu. Orang yang merendahkan gue, gue rendahkan balik. Agar gue terlihat tinggi, gue gak mau begitu. It doesn't work. Itu bukan moto hidup gue, bukan seperti itu. Iya. Orang yang merendahkan gue, biarin aja mereka merendahkan gue. Gak harus gue lawan balik. Ngapain? Yang bicara sekarang result. Yang bicara sekarang result. Hasil. Itu yang bicara di dunia ini. Result. Hasil. Action. Ya. Orang yang merendahkan gue, bukan berarti gue rendahkan balik. Gue bisa merendahkan mereka balik. Trust me. Gue bisa. Gue juga gede di jalanan ya. Merendahkan mereka dari segi strata sosial ekonomi mereka, dari segi paras dan tata kerama mereka. Gue bisa. Tapi apakah gue akan melakukan itu? No. Karena kampungan. Kampungan. Ya. Gak mau gue begitu. Yang berbicara adalah result. Result. Hasil. Action. That's all that matter. Itu yang dihitung sekarang. Memang benar. Anggap itu memang benar. Yang mereka lakukan. Yang mereka fitnahkan ke aku. Anggap itu memang benar. Hasil. Hasil. Apa hasilnya sekarang? Anggap itu benar. Hah? So I bounce back. Higher than them. Bounce back. Apa sih bahasa Indo bounce back? Gue mentalnya tinggi. Anggap itu benar. Gue mentalnya tinggi. So what? Ya kan? Lu mental gak? Mental lu tinggi gak? Atau mental lu ke bawah? Itu aja. Main hasil kita. Atau say. Apa kata orang? Aku pernah bilang. Bahwa aku pernah memfitnah orang mengidap AIDS. Siapa? Makanya gue bilang. Ana Adriana. Kalau memang ada orang yang pernah gue fitnah. Gue bilang orang itu kena AIDS. Telepon gue. Telepon gue. Ya. Lu minta ganti rugi. Gue. Ya. Kalau memang ada ganti rugi. Kalau layak. Dan terbukti. Gue ngomong gitu. Ya. Gue bayar. Ya. Gue bayar. Kalau memang ada gue pernah ngomong ke orang. Gue nuduh orang kena AIDS ya. Dan itu merugikan jiwanya. Kata-kata gue itu. Kalau memang itu terbukti. Ada lawyer gue nanti. Udah. Main simple aja. Gak usah main live. 24 jam. 48 jam seminggu live. Wasting time. Gue diam ya. Udah tiga bulan gue diam juga. Semua pada hajar gue. Puni transfer aku aja buat susu anak. Buat Pampers. Gue laki gue masih ada ya. Laki gue masih ada. Maksudnya jiwa laki gue masih ada. Jiwa sportif gue masih ada. Selesaikan secara adat. Lu mau apa? Lu apa? Ganti rugi apa? Kita laksanakan. Kita selesaikan. Kita tuntaskan. Secara adat. Istiadat. Selesai. Ya. Gue gak bisa baca-baca di belakang. Ribut-ribut di belakang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Stres. Gue kalau stres. Naik pesawat. Loncat ke kota lain. Duduk manja. Bawa sahabat. Buat orang atau apa. Atau temuin orang di kota tersebut yang gue kenal. Ya. Makan-makan enak. Tinggal di hotel enak. Tuh kalau gue stres begitu. Gue stres gak mau gue mencak-mencak live. Kayak orang gila. Gak mau. Ya. Karena bikin malu ntar. Gak perlu yang gue klarifikasi. Ya. Yang udah berlalu-berlalu. Biarin. Dan apa? Rezeki gue bertambah. Jujur. Dari tiga bulan lalu rezeki gue bertambah. Ya. Orang-orang ngomongin gue. Dosa gue berkurang. Klarifikasi soal NM sama Buncor. Makanya Umi biar kelar. Gak perlu gue klarifikasi. Ya. Kalau gue ngomongin. Ya. Lu pasti ngangguk semuanya. Ya. Kalau gue tuh inosen sebenernya. Cuma gak perlu. Udah. Itu udah tiga bulan lalu. Gue move on. Ya. Berapa? Lima puluh ribu orang unfollow gue. Gak masalah. Lima puluh ribu. 70 ribu orang unfollow gue di bulan Januari. Gak masalah. Biarin. Yang penting semua tenang. Semua damai. Ya. Gue yang di ojok-ojok. Biarin. Gak masalah. Katanya. Nih nih. Katanya Solena nemuin Bunda Korla di hambur. Mohon-mohon buat naikin follower. Betul. Memang iya. Aku dengan Bunda Korla itu udah kayak sahabat ya. Memang iya aku bilang. Say. Aku mau pansos dong. Aku bilang. Emang iya aku bilang gitu. Terus kata Bunda Korla. Yaudah sini lu. Katanya. Aku bilang. Say. Aku mau pansos dong say. Aku beliin tiket ya say. Ya ya ya. Yaudah sini lu. Katanya. So. Malu gue ngomong gitu. Enggak malu. Ini anehnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Menyerang gue. Beranggapan gue malu. Tapi sebenarnya gue gak malu. Memang. Emang itu. Ya karena. Niat gue emang. Ya apa adanya. Gue jujur-jujur aja. Ya gue jujur aja. Memang. Gue bilang ke Bunda Korla. Say. Gue mau pansos say. Gue beliin tiket lu ya. Yaudah sini lu katanya. So what? Menurut lu gue malu ngomong gitu. Gue gak malu ngomong gitu. Orang duit-duit gue. Gue ngasih. Gue ikhlas ngasih. So what? Lu tolol juga nih orang-orang Indo. Gue gak ngerti. Budaya kita udah beda say. Gue budaya kita apa adanya. Gue apa adanya. Burung gue tebas. Gue tebas. Burung jadi meki. Jadi meki. Gitu gue ya. Batu kali. Gue bilang batu kali. Batu berlian. Gue bilang batu berlian ya. Batu akik. Gue bilang batu akik. Gitu gue say. Ya. Kedukun. Gue bilang kedukun. Gak kedukun. Gue bilang gak kedukun. Tolol juga sih deh lu. Gue bingung deh. Harus malu sayang. Kalau berteman ada maunya. Ya. Kalau menurut gue. Gue gak malu. Gue kalau ada maunya sama temen. Gue minta sesuatu. Say. Gue minta ini dong. Minta ini dong. Kenapa gue harus malu. Kalau lu malu itu ya diri lu. Gue gak malu. Kenapa gue malu sama temen gue. Gak padanya gue cerita. Jangan marah. Jangan marah-marah. Ini sabar. Gak apa-apa. Kalau ada ini nih. Ini hormon lagi drop. Malu. Yang malu itu. Ini gue bilang ya. Yang malu itu. Aduh. Korupsi itu. Malu lu. Yang malu itu. Gak ada uang. Pura-pura gak ada. Ada uang. Itu malu. Lagi datang bintang. Ini lagi datang bulan. Hormon ini lagi gak benar. Biarin. Ini transgender. Transgender itu hidupnya. Tergantung dengan subsidi. Apa? Asupan hormon. 4 tahun nih gue puasa. Udah 4 tahun gue puasa. Selama ini gue bilang ke lu ya. Gue pindah ke Ambrick. Gue tinggal disini udah 19 tahun. Udah 4 tahun gue puasa. 15 tahun gak puasa. Gue 15 tahun gak puasa say. Tapi 4 tahun terakhir gue puasa. Kita manusia ya. Kita manusia. Kalau dilihat gue 10 tahun lalu. Beda banget sama gue sekarang. People change. People change. Harusnya dibayar yang 15 tahun uni. Pake vidiah ya. Kenapa dulu gak puasa uni? Karena. Baru masuk Amerika. Kerjaan jadi waiters. Waitress dan waiter gitu lah. Cuci piring. Capek banget. Terus teman-teman gak ada yang puasa. Aku akhirnya ikut-ikutan gak puasa. Makanya. Lingkungan kita ngaruh say. Teman perokok kita juga ngerokok. Ya. Teman perokok kita juga ngerokok. Teman itu ngaruh. Orang yang sekeliling kita itu ngaruh. Dan aku sejak tahun 2006. Sejak anak aku sini no. Udah 5 tahun. Aku sibuk sama anak aku aja. Jadi fokus ke anak. Aku tuh. Oh ngasih vidiah. Oh ngasih vidiah. Vidiah. Ya ngasih vidiah. Ngasih anak yatim pihatu. Yaudah. Aku ngasih. Aku sedekah. Tiap bulan aku sedekah. Bayar vidiah atau tidak. Aku selalu ada sedekah. 20 juta sebulan say. Terserah nih lo anggap gue pamer apa enggak. Terserah lo anggap gue pamer apa enggak. Gue ngomongin angkanya. Karena. Ya mungkin bisa mempengaruhi orang. Untuk berbuat baik juga kali. Gue enggak cari pahala sih. Uang yang gue keluarin gue enggak cari pahala ya. Karena bukan urusan gue ngitung-ngitung pahala. Gue lebih ke empati aja. Gue ngebantu orang empati aja. Dari hati aja. Terserah ada pahala apa enggak ada pahala. Enggak gue pikirin. Enggak urusan gue ngitung pahala itu. Nah gue mau keluar nih. Kalau gue mau keluar gue pasang dagat. Mau keluar. Pasang dagat. Nah ini dandaran gue keluar. Jadi kita ini. Can we see around nanti sayangnya. Kata-kata penutupan hari ini adalah. Ini kata-kata penutupan hari ini. Kata-kata penutupan hari ini. Terserah. Terserah. Yang penting result. Yang penting result. And action. Itu yang dihitung. Ya. And the way. How you bounce back. From your past. Terserah. Terserah. Ya. Itu kata-katanya. Terserah. Terserah. Yang penting bagaimana lo bounce back. Dan result. Angka berbicara ya. Matematika berbicara. Itu jembatan segala macam. Itu pakai angka kebangunannya semuanya ya. Aspal, gedung, bangunan. Itu angka. Data ya. Ngomong yang real-real-real-real aja sekarang saya. Jangan habisin waktu. Berjam-jam. Gibah-gibah. Di live. No comment. Chapter. Banget tuh. Ya. Talk less. Do your job. Oh my God. Begitu juga. Lo kalau putus pacar. Dicirain suami. Udah. It hurts. It hurts. Nyakitin ya. Tapi bagaimana lo bounce back. Apa sih bounce back? Bounce back ini. Mental dari itu gitu loh. Itu yang kehitung. Iya. Jangan sosok-sok bijaksana. Sosok-sok bijaksana. Gue kalau mau attacking. Gue kalau mau nyerang seseorang. Gue bisa. Gue bilang lagi. Menyerang orang. Merendahkan orang. Dari segi strata sosial. Ekonominya. Dari paras rupanya. Dan tata keramanya. Bisa. Tapi apakah itu membuat gue lebih bagus dari orang itu? Enggak. Enggak. Sama hinanya gue nanti. Jadi mendingan diam. Udah itu aja. Bangkit. Nah itu dia kata kalimatnya. Bangkit kembali. Bagaimana cara kita bangkit kembali. Nah itu. Ya. Buat kalian yang lagi-lagi terpuruk. It doesn't matter honey. Yang penting adalah bagaimana cara kita bangkit kembali. Itu. Ya. Bagaimana cara kita bangkit kembali. Itu yang penting. Apakah itu perceraian. Apakah itu apapun itu. Ya. Keterpurukan. Enggak ada uang. Kemiskinan. Segala macam. Enggak masalah. Yang penting adalah bagaimana cara kita bangkit kembali. Ya. Nasib orang. Rezeki gak ketukar. Nasib orang berubah say. Rezeki gak ketukar. Rezeki gak ketukar. Oke babais. Everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.